Oke, kita masuk ke generatif model. Sebelumnya yang kita pelajari itu diskriminatif model. Sekarang yang kita pelajari generatif model. Nah ini semuanya harus punya gambaran clear. Apa bedanya gitu ya. Nah tapi biar bisa clear apa bedanya, coba kita lihat, kita selalu balik pakai ini. Jadi kalau saya bilang saya punya data dan saya punya pola dalam datanya, misalnya ini pola datanya itu kan kayak ada data warna kuning, data warna biru, cuma dua dimensi, ini hanya untuk contoh aja. Nah kita bilang ada pola dalamnya, dan kita pakai neural network untuk mendiskriminate, membedakan polanya. Artinya tugas neural network cari bidang yang memisahkan antara yang biru dan yang orange. Nah itu yang sering kita bilang sebagai klasifikasi, bahwa ada dua kategori data, ada yang biru dan ada yang orange, dan saya pengen mencari pemisahannya atau pemisahnya. Dalam bahasa matematikanya, kita akan mencari conditional probability, probability distribution, misalnya saya anggap semua data ini di-generate oleh satu probability distribution, misalnya data yang warna kuning sama yang biru, maka saya harus memisahkan probability distribution biru dan kuning. itu yang kita sebut diskriminatif model. Nah ini harusnya kalian sudah sering bermain-main dengan ini. Sekarang kita masuk ke generatif model. Bedanya apa generatif model dengan diskriminatif model? GAN ini singkatan dari generatif adversarial network. Oke? Salah satu generatif model yang state of the art. Maksudnya kalau ada kasus-kasus sekarang untuk menyelesaikan masalah generatif, biasanya kita pakai GANs. Sebelumnya ada yang namanya variational autoencoder, dan lain-lain. Tapi sepertinya GAN sudah menang. Jadi di banyak aplikasi industri, GAN yang banyak dipakai dibanding variational autoencoder. Jadi kita akan fokus ke GAN. Di materi D2L, itu juga dia pakai GAN. Di BAP 18. Jadi kita sudah BAP terakhir, nanti kita akan balik lagi untuk melihat use case-use case computer vision, natural language processing, recommendation system, dan lain-lain. Tapi kita selesaikan GAN-nya dulu, karena harusnya belajar generatif model dulu, baru lihat use case. supaya kita waktu menghadapi use case bisa yang diskriminatif, bisa juga yang generatif. Jadi kita akan bahas apa itu generatif model, terus kita juga akan bahas bagaimana implement GAN yang vanilla GAN. Let's start. Bagaimana saya caranya untuk. Oke, saya fullscreen. Nah, diskriminatif model, kalian sudah pelajari bahwa ada data, memetakan data ke X, itu ada satu fungsi yang unknown. Nah, fungsi ini kita harus dekati dengan neural network. Fungsi tersebut tidak akan pernah kita tahu, tidak ada satupun orang yang tahu. kalau ada yang bilang dia tahu fungsi yang memetakan X ke Y, atau label, itu artinya kita tidak butuh machine learning. Nah, dalam bahasa matematikanya, dalam bahasa probability, itu kita bilang bahwa kalau X di-generate oleh satu probability distribution yang kita tidak ketahui, maka diskriminatif model itu mempelajari conditional distribution. Jadi, kalau saya kasih dia nilai Y, dia akan cari conditional probability PYX. Cuman mungkin kalau bahasa matematikanya terlalu jelimet, dalam bahasa sederhananya, saya butuh bikin neural network. Kalau saya kasih dia data X, dia keluarin label Y. Jadi, diskriminatif model kita sering pakai untuk klasifikasi, segmentasi, regresi, itu kita sudah tinggalkan. Kita akan masuk ke generatif model. Nah, kalau generatif model ini berbeda. Kalau saya punya input data X, dia mempelajari joint probability. Bagaimana kalau saya bisa generate data baru dengan menggunakan joint probability. Jadi, yang satu itu mempelajari conditional probability. Yang satu ini joint probability. Nah, dari mana ide ini orang dapat? Jadi, dulu Richard Feynman ini theoretical physics yang dapat Nobel Prize, sangat terkenal. Dia bilang gini, what I cannot create, I do not understand. Jadi, kalau kita tidak bisa ciptakan data set, maka sebenarnya kita nggak kenal data kita. Oke. Idenya sesederhana itu, dari Richard Feynman, tapi sejak dia mengatakan itu, sampai kita bisa wujudkan generatif model, itu takes mungkin 50 tahun. So, sebelumnya kita pelajari supervised learning. Kalau saya punya data pasangan X, Y, X datanya Y label-nya, tujuan kita kan nyari fungsi untuk memap X ke Y. Fungsi ini nanti saya pakai untuk data baru. Contohnya untuk klasifikasi, regresi, detection, semantik, segmentation, image captioning, dan lain-lain. Kalau kita lihat paradigma unsupervised, saya punya data, saya nggak punya label. Kita cuma bisa pelajari hidden structure di dalam data. Tapi kita nggak ada supervisi dari label. Contohnya clustering, dimensionality reduction, dan yang paling terakhir saya list di sini itu namanya density estimation. Ini yang menjadikan atau titik cerah untuk kita belajar generatif learning. Apa itu density estimation? Mungkin saya gambar pakai, sebentar, saya balik ke slide-nya. Kalau misalnya saya punya data, contoh misalnya datanya itu, ada stock image nggak ya? Oke. Lucu-lucu aja. Oke, pesawat. Oke. Saya punya foto ribuan pesawat. Dengan berbagai jenis tipe. Anggaplah ini ya. Nah, sebenarnya dalam setiap pesawat, misalnya pesawat yang kecil, besar, Boeing, dan lain-lain, itu pasti ada polanya ya, sehingga kita bisa bedain ini pesawat. Nah, dalam bahasa matematika, sebenarnya kita mengatakan bahwa si pesawat ini itu di-generate oleh satu probability distribution. Anggaplah gambarnya kayak begini gitu ya. Sehingga semua gambar pesawat itu ada dalam distribusi ini. problemnya adalah saya tidak punya pengetahuan tentang distribusi apa yang men-generate gambar pesawat. Nah, bisa nggak saya dekati distribusi yang saya nggak tahu? Bisa nggak saya estimasi? Sehingga kalau saya punya estimasinya, saya bisa buat gambar pesawat yang tidak ada di dalam dataset. Make sense nggak buat kalian? Oke. Jadi problem statementnya gitu. Saya punya gambar pesawat puluhan ribu, bisa nggak saya pakai AI, generate data, gambar pesawat yang baru, tidak ada di dalam dataset. Caranya untuk melakukan itu, saya harus bisa mendekati probability distribution, anggaplah namanya P, yang menghasilkan pesawat, gambar pesawat. Tapi saya nggak pernah tahu P ini apa. Kalau di distribusi, diminatif learning, ada fungsi yang memetakan X ke Y, dan saya nggak pernah tahu fungsi itu, tapi saya mau dekati. Tapi kalau di generatif learning, ada probability distribution yang menghasilkan satu data, anggaplah P, dan saya pengen mencari Q yang mendekati P. Oke. Saya pengen mengestimasi P dengan Q. Sehingga kalau saya punya Q, saya bisa generate banyak data yang mirip dengan dataset yang dihasilkan oleh distribusi P. Oke. Agak abstrak, tapi mudah-mudahan kalian get the idea bahwa semua data yang ada polanya pasti di generate oleh satu probability distribution yang unknown, anggaplah P, dan saya pengen mencari Q yang mendekati P. sehingga saya bisa mengenerate data baru pakai Q. Tapi apakah P akan kita ketahui? Jawabannya enggak. Apakah P saya bisa bikin fungsinya, misalnya P saya tiba-tiba keluarin fungsinya? Jawabannya enggak. Karena apa? Saya cuma punya sampel data pesawat. Saya enggak pernah tahu P. Saya bisa represent Q dengan neural network, tapi saya enggak akan pernah tahu QP. Nah, problem ini sudah di-attack oleh saintis sejak lama. Contohnya misalnya, saya kasih gambar muka foto manusia di umur 10 tahun, 20 tahun, 30, sampai 100 tahun. Setiap umur ada 10 ribu gambar. Bisa enggak saya generate satu, saya estimate probability yang mengenerate umur 10 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun, dan seterusnya. Dan kalau saya kasih data baru, kalau saya pakai, saya bisa estimate probability density itu. Saya bisa estimate kira-kira muka saya umur 100 tahun, kayak gimana. Nah, itu teknik yang dipakai oleh FaceApp. Kalian pernah download pasti FaceApp. Nah, itu salah satu aplikasi generatif model. Tapi bukan cuma di situ, banyak sekali aplikasi dari generatif model, nanti kita akan lihat. Dan bahkan lebih banyak dibanding diskriminatif model. Sehingga apa yang dikatakan oleh ini, what I cannot create, I do not understand. Once kita understand, kita bisa do many things. Bisa dibilang hingga saat ini, generatif model punya use case AI yang jauh lebih banyak dibanding diskriminatif model. Oke, dan intelligence manusia harusnya bukan cuma diskriminatif, tapi bisa generatif. Misalnya, kalau saya lihat satu gambar, saya bisa bayangkan apa yang berikutnya, padahal saya belum pernah lihat kejadian berikutnya. So, generatif model itu meniru kemampuan manusia, tapi dengan matematikal model menggunakan neural network. Let's see how it works. So, misalnya saya punya training data given X, di dalam teori probability, kita selalu bilang, kalau di dalam X, kumpulan data X, itu ada polanya, maka sebenarnya dia di-generate oleh satu distribusi. Anggaplah P. X-nya saya ketahui, tapi P-nya saya nggak pernah ketahui. Kalian bisa cek, misalnya gambar breast cancer, gambar lung cancer, selama ada pola di dalamnya, itu pasti dia di-generate oleh satu probability distribution. Tapi masalahnya kita nggak tahu probability distribution yang mengenerate gambar itu. Dan kita nggak akan pernah tahu. Untuk mengetahui P, yang kita bisa lakukan adalah kita buat model, parametric model misalnya. Saya buat neural network, parameter neural networknya theta, dan saya membuat supaya Q, itu pakai neural network, artinya dia known, tapi parameternya unknown. Parameter theta-nya saya latih, supaya dia mendekati P. Bagaimana caranya? Gun punya pendekatan yang menarik sekali, nanti kita lihat. Jadi kalau saya punya parametric model, ada parameternya Q, saya bisa pakai maksimum likelihood, bahwa kalau saya dekatin nilai ekspektasi dari, ini bahasa matematik, kalau dari data set yang saya punya di X, yang di-generate oleh P, saya memaksimalkan likelihood atau dia punya kesahan dari sampelnya, karena ini kalau saya bilang ekspektasi ini, P-nya ini cuma mengenerate X, saya nggak pernah tahu P. Tapi saya punya sampel datanya. Nah, saya pengen memaksimalkan kemiripan sampel data yang dihasilkan oleh P, dan yang dihasilkan oleh neural network Q theta. Kalau misalnya data set X di-generate oleh P, distribusinya, dan data set yang di-generate oleh Q, saya anggap ada dua probability distribution, dan dalam bahasa matematikanya, saya bilang, saya pengen meminimalkan jarak antara dua probability distribution, yang P yang saya tidak ketahui, dan yang Q yang saya dekati dengan model. Ini dalam bahasa matematikanya sering kita sebut sebagai Kulber labor divergent. Oke, pasti agak bingung sini. Next. Saya misalnya punya gambar pesawat tadi ya. Oke, anggaplah. Nah, satu aja gambarnya. Dan ini ternyata di-generate oleh satu probability P. Oke. Saya punya gambar pesawatnya banyak. Oke. Terus saya bilang, ada probability distribution namanya Q. Yang saya buat pakai neural network. Jadi ada dua probability distribution, P dan Q. Kalau saya pakai bahasa matematika, ini ada jarak yang kita sebut jarak probabilitas. jarak dari dua probability distribution, yang tadi saya sebut KL divergence. Oke. Ini sudah dipelajari oleh matematika sejak lama. Bahwa kalau saya punya distribusi, P dan Q yang menghasilkan data, misalnya P menghasilkan data X, data pesawat. Q menghasilkan data Y. Maka saya punya sampelnya, saya bisa meminimalkan jarak P dan Q. Oke. jadi kalau saya bilang saya mau memaksimumkan likelihood, itu sama dengan meminimumkan KL divergence atau jarak dari P ke Q. Sangat abstrak, tapi itu yang kita lakukan di GAN. Bahwa saya punya sampel data foto pesawat, anggap di-generate oleh P yang saya tidak ketahui, saya akan buat data tiruan yang di-generate oleh Q, pakai neural network, oke. Dan saya akan meminimumkan jarak P dan Q menggunakan optimization, stochastic gradient descent. itu big idea yang butuh waktu lama sampai kita buat stabil, tapi semua teknologi ini sekarang begini ceritanya. So, bagaimana GAN menyelesaikan problem itu? Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh GAN, itu nanti kita akan pelajari, tapi saya harap kalian paham benar dulu problemnya generatif model ya. Bahwa kalau saya kasih training dataset, buat neural network yang bisa generate new sample dataset yang tidak ada dalam training dataset, tapi sampelnya jadi sangat mirip. Saya kasih contoh, saya kasih data foto celebrity di sini. Anggaplah dia training dataset-nya di-generate oleh P data, oke. Nah, problem AI-nya adalah bisa nggak bikin foto baru yang tidak ada di dalam dataset training, tapi mirip. by the way, gambar sebelah kanan ini orangnya nggak eksis ya. Orangnya itu nggak ada. Orang sebelah kiri ini ada. Yang sebelah kanan ini, ini artis artificial. yang di-generate oleh AI dengan generatif adversarial network. Kebayang ya, bahwa saya punya dataset, saya generate dataset baru, tidak ada di dalam dataset. Bagaimana GAN melakukannya? Problemnya kita gambarin secara matematik dulu. bahwa kalau misalnya ada probability distribution yang warna hijau, P data, bisa nggak saya bikin PG yang dari generatif atau dari model parametric, sehingga dia bisa men-fit atau mendekati P data, tapi saya nggak pernah tahu PG dan P data, saya cuma punya sampelnya. Nah, kalau saya punya sampelnya, dan saya bilang bahwa sampel hijau di-generate oleh P data, sampel kuning di-generate oleh PG, banyak teknik-teknik di statistik yang bisa, dan probability yang bisa kita pakai untuk mencari atau meminimumkan jarak antara PG dan P data. Itu tadi yang saya gambar di gambar sebelumnya. termasuk KL Divergence, bahwa kalau saya punya sampelnya, saya bisa estimate P data dan PG, jarak antara P data dan PG, tanpa saya tahu P data. Karena saya punya sampelnya, saya bisa estimate jarak antara PG dan P data, dan saya bisa perkecil jaraknya. Artinya apa? Saya melakukan density estimation tanpa mengetahui target P datanya, atau probability distribution data setnya. Hanya dari sampelnya. Ini pencapaian luar biasa, karena ini problem yang tidak sederhana di statistik dan di probability. Oke? Semudah-mudahan paham problemnya. Jadi, saya pengen mempelajari PG yang similar to P data, tapi saya cuma punya sampelnya. Saya nggak punya P datanya. Oke? Nah, caranya kita harus belajar dengan mengenerate data tiruan. Itu ya. Itu yang ide pertama dari GAN. Coba bikin data tiruan, nanti data tiruannya itu kita buat jadi mirip dengan data set training-nya. Kita masuk ke problem yang sering dikenal sebagai density estimation di probability, di teori probability. Dan ini yang core problem di unsupervised learning yang tadi saya cerita di sini. Salah satunya adalah density estimation. Oke. Kalau kita lihat bagaimana manusia menyelesaikan problem ini, ada yang pakai cara eksplisit. Jadi, secara eksplisit dia define PG. Ada yang secara implisit. Bahwa dia mempelajari model dari sampel yang dihasilkan PG tanpa mendefine PG. Jadi, dia pakai implicit way, pakai neural network. Itu yang di-approach organ. Jadi, kenapa penting ini? Oke, Lafainman bilang bahwa what I cannot create, I do not understand. Tapi ternyata, generatif model ini, kalau misalnya saya kasih data di high dimension, terus saya punya probability density yang saya sudah estimate yang menghasilkan data tersebut, banyak banget yang saya bisa lakuin. Misalnya, saya punya data user's behavior. Saya bisa generate user's behavior berikutnya. bahkan saya bisa manipulate probability distribution tersebut. Saya bisa masukkan di dalam reinforcement learning. Kita belum belajar reinforcement learning, tapi mudah-mudahan ada waktu nanti kita bisa belajar. Ini juga konsep penting. Saya bisa selesaikan masalah missing data pada saat saya lakukan supervised learning untuk discriminative learning. Saya bisa predict missing data, karena saya punya data-data sebelumnya, dan saya bisa estimate probability density yang mengenerate data itu. Saya bisa enable machine learning dengan multimodal output. Saya bisa banyak melakukan mengenerate sample yang seperti real. Kayak misalnya, kalian pernah lihat GAN, proyek dari OpenAI yang namanya DALLE, dia bisa menggambar, pakai GAN untuk menggambar. Seperti artis. Dia bisa generate realistic image dan art. Dari tulisan, misalnya saya bilang, an astronot teddy bears a bowl of soap. Riding a horse long in tropical resort in space, playing basketball with cats in the space. In a photo realistic, ini yang dilakuin oleh GAN, dia gambar. kalian kebayang nggak? Sekarang, sudah ada majalah. Dia bikin gambar begini di majalah, di halaman depannya. Tapi yang menggambar itu si DALLE ini. Jadi dia pakai dari text description, dia asking GAN untuk menggambar. ini adalah salah satu kemampuan manusia yang sudah bisa di-replace. Bahkan saya nggak bisa gambar lebih bagus dari ini. Karena dia menggambar dengan sangat realistik. Oke? So, nanti coba lihat yang DALLE ini. Supaya kebayang, saya bisa ngapain? GAN. Oke, back. Jadi banyak banget yang kita bisa lakuin. Contoh lain, misalnya, kalau saya punya video-video zaman dulu yang misalnya dia tidak bergerak, tiba-tiba saya bisa lihat kakek saya bergerak. Ada suaranya. Oke? Saya bikin dia jadi super resolution, kasih warna, pakai GAN. Dan saya bisa bikin video framenya. Image to image translation. Misalnya saya punya foto zebra, saya jadikan kuda, hilangin, dia punya belang-belang putih hitam. Oke? Atau lain-lain. Jadi banyak sekali task bisa saya lakukan kalau saya bisa generate data set atau bisa estimate probability yang mengenerate data set. Kalau kita lihat di komputer vision, itu realistic image creation, image to image translation, synthetic image creation, image and shape in painting, objek reconstruction. Ini saya nggak bisa list down semuanya, tapi banyak sekali di komputer vision use case. Speech recognition, mulai dari degenerative speech enhancement. Kalau suaranya nggak jelas, dia enhance. Dia bisa text to speech, speech to text, dan lain-lain. Di NLP, begitu juga. So, tadi saya mention bahwa diskriminatif model punya use case, tapi GAN itu use case-nya jauh lebih banyak dibanding diskriminatif model. karena saya bisa estimate probability density yang mengenerate satu data. So, next. Bagaimana cara GAN bekerja? Jadi, dari generative model ini sudah banyak kita pelajari metode-metode eksplisit yang saya bikin fungsi tiruan, probability distribusi tiruan, yang saya define secara eksplisit. Misalnya, ada yang pakai fully viable belief network, Nade, Made, macam-macam. Tapi model-model ini sudah kalah semua sama GAN. GAN menang dan dia implisit. Saya tidak perlu define fungsinya, saya cuma butuh neural network. Akhirnya GAN banyak sekali dipakai. Jadi, ini tesis S3 saya waktu saya belajar GAN tahun 2014. Itu masih vanilla GAN. Jadi, saya mengikutin ceritanya sampai sekarang. Nah, kebayang kamu kalau masuk di topik itu tahun 2014, mungkin paper ini cuma satu di sini, satu-satu-satu, tiba-tiba eksplode. Ada masa ini, masa yang membingungkan di kita waktu di peneliti-peneliti generatif model ya. Bahwa terlalu banyak ide dan semuanya coba-coba ya. Dan jadi hutan belantara buat kalian yang mau masuk ke sini, kalau enggak ada yang kasih tahu kalian bahwa ini yang benar, ini yang enggak perlu dilihat. Karena memang banyak sekali coba-coba di sini yang kita sebut heuristic approach. Jadi, ininya diganti, ininya diganti, habis itu salah. Tapi dia publish juga paper ini. Jadi, bingung banget kita pelajarinnya waktu di bawah tahun 2020. Sekarang sudah mulai lebih mengerucut bahwa GAN itu cara buatnya seperti ini. tapi saya alami masa di mana ini dia eksponensial di 2016 sampai 2018. Itu juga yang bikin PhD-nya jadi kelamaan. Oke, so, ayo kita lihat gimana GAN bekerja. Ide besarnya dulu ya. Nanti ada playground-nya, jadi kalian bisa merisualkan apa yang saya ceritakan di sini. So, problemnya, saya punya sampel data dalam high dimension. Bayangkan kalau dia image, 32 x 32, saya sudah tidak bisa gambar probability distribution-nya, karena dia high dimension. Tapi saya yakin bahwa datanya itu di-generate oleh p-data, tapi saya tidak pernah tahu p-data, dan saya tidak akan pernah tahu. Ide-nya adalah, ide pertama dalam GAN, coba bikin probability distribution yang saya sudah tahu. Misalnya pakai Gaussian, yang ini ya. Saya sebut dia PZ. PZ itu cuma dua dimensi, X, Y ya, jadi cuman simple, normal, Gaussian distribution. Dan semua data-data PZ itu mengikuti distribusi normal ini. Jadi titik-titik data yang ada di distribusi ini, itu saya sebut Z. Oke, nah nilai Z, saya masukkan ke neural network yang saya sebut generator. Oke, nah, kalau misalnya saya masukin ke sini dan outputnya, misalnya di sini dua dimensi, tapi outputnya saya buat 32x32, sudah pasti dia tidak akan generate gambar muka yang seperti ini waktu pertama. Pasti dia kayak TV rusak ya, kayak apa, nggak jelas apa yang dia gambar di awalnya kayak gini. Oke, tapi bisa nggak generator-nya ini saya latih supaya dia makin pinter untuk generate photosynthetic celebrity. Oke, jadi ide pertama di GAN pakai generator network yang di-generate oleh probability yang kita sudah ketahui dalam low dimension. Dimensinya Z cuma 2, dimensinya ini 32x32. pertanyaannya dengan ide ini bagaimana kita represent transformasi Z ke image. Yaitu kita pakai neural network, deep feed forward neural network yang ujungnya inputnya dimensi kecil, outputnya dimensi besar. Jadi dia membesar neural networknya. Harusnya bisa kan? Kita bisa desain arsitektur neural network supaya membesar outputnya. hidden layer-nya. Kalian sudah pelajari misalnya di sini. Jadi misalnya inputnya cuma 2 dimensi. Saya bisa gedein outputnya. Jadi dia dari kecil membesar. Itu terjawab masalahnya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya buat si generator ini itu pinter. Ide brilliant-nya Ian Goodfellow itu muridnya Ian Lecun. Dia PhD tesisnya ini. Tahun 2014. Namanya Ian Goodfellow. Dia bilang bikin satu neural network lagi namanya discriminator. Kalau generator berusaha bikin data tiruan, jadi si discriminator berusaha membedakan apakah data yang masuk ke dia ini, dia disampel dari real data sama yang tiruan. Discriminator berusaha sebisa mungkin membedakan ini real atau ini sintetik atau fake. Jadi si generator berusaha meniru si sampel dataset dengan input dari noise atau dari random noise Z. sementara discriminator berusaha membedakan apakah sampel yang masuk ke dirinya itu sampel yang real atau sampel yang sintetik. D ditrain supaya prediksinya semakin akurat, sedangkan G ditrain supaya outputnya semakin terlihat asli dan bisa menipu discriminator. Ini idenya dari mana itu idenya dari game teori. Jadi ada teori game kalau pernah nonton film Beautiful Mind Profesor Nas di film Beautiful Mind itu dia bilang ada game yang disebut zero sum game kalau ada dua pemain yang satu berusaha memaksimalkan yang satu berusaha meminimalkan kalau game-nya dilakuin terus-menerus dia bilang bisa mencapai kondisi ekulibrium. Ini kalau kita pakai teorinya Profesor Nas ada satu yang berusaha membuat data asli ada yang satu berusaha supaya tidak ketipu sama data palsu yang dibuat oleh generator ini kayak zero sum game. jadi dia pakai paradigma zero sum game untuk men-define nanti model matematik sebagai analogi misalnya ada pembuat uang palsu pakai mesin mesinnya dia sebut generator waktu pertama kali dia bikin uang palsu kayak uang monopoli jadinya polisi gampang banget bilang ini palsu tapi karena dia dapat feedback dari diskriminator atau dari polisi dia bisa memperbaiki hasil generationnya dan kalau game ini diterusin ini yang disebut zero sum game ada saat di mana polisi tidak bisa lagi membedakan yang asli dan benar dan palsu dan generator bisa membuat data yang bisa menipu si diskriminator ini karena dia sudah tidak bisa bedain itu yang disebut oleh Profesor Nas sebagai Nas Equilibrium secara teori secara matematik itu Nas Equilibrium itu eksis menurut Profesor Nas dan memang benar eksis tapi bagaimana kita terapin itu kegan gitu ya so idenya dari zero sum game di formalize menjadi optimization bahwa saya harus ada objektif tapi objektifnya zero sum game dari teori game nah ini kita pakai notasi yang agak berbeda Q untuk data ini harus kebalik tadi saya bilang P ini jadi Q tapi tidak apa-apa jadi Q nya ini untuk data yang unknown distribution P untuk modelnya kita anggap bahwa generator disample outputnya dari suatu noise Z kalau kita lihat dalam bahasa matematiknya Z itu PZ maka X nya yang dikeluarin oleh si generator itu adalah conditional probability X Z jangan bingung matematikanya ya emang begini nulisnya terus D ya itu dia mendapat discriminator dia dapat data dari yang real sama dari yang fake yang keluarin generator oke nah dia harus bisa bedain kalau dia keluarin angka 0 artinya dia bilang itu fake kalau dia keluarin angka 1 itu artinya itu asli kalau D nya mengeluarkan 0,5 itu artinya dia confused dia udah gak bisa bedain ini asli apa palsu oke jadi itu setupnya nah dari situ bagaimana kita define objective function yang perlu diminimis kalau di discriminative model saya balik ke sini saya define objective function sebagai jumlah perbedaan yang diprediksi neural network compare to label yang asli atau label dari data set nah kalau di sini kita pakai zero sum game ya jadi kalau dalam zero sum game satunya meminimalkan jadi generatornya meminimalkan discriminatornya memaksimalkan kemampuan membedakan ya so kita tulis dalam bahasa matematika ini proposal awal dari Ian Goodfellow pembuat gun pada kenyataannya ini nanti banyak berubah di sini ya tapi ini zero sum game yang pertama yang dia define bahwa expectation value dari X terhadap logaritmik atau entropi D itu plus expectation value dari Z itu sama dengan 1 dikurang D ini karena ada 1 dikurang D dan hasil dari yang generator ini membentuk min max atau zero sum game jadi dia pilih ini dari mana dia dapat ini dia ambil dari teori zero sum game artinya apa saya harus meminimumkan si generator dan memaksimumkan si discriminator oke at the same time saya harus meminimumkan dan memaksimumkan nah saya butuh gradient descent tapi beroperasi dua kali oke bahwa saya join training minimax game satu stokastik gradient descent meminimalkan satunya lagi memaksimalkan oke yang discriminatornya memaksimalkan objek sehingga dia bisa mendekati satu atau real ya dan ini mendekati nol sedangkan generator meminimalkan objektif yang sama oke artinya saya harus bisa melakukan gradient ascent dan gradient descent ascent itu memaksimalkan descent meminimalkan terhadap objektif ini secara bersamaan oke nah tapi tidak mudah lakukan ini secara bersamaan harus sekuensial gitu ya bahwa saya minimumkan dulu baru saya maksimumkan atau saya maksimumkan dulu sebagian baru saya minimumkan hasilnya melakukan secara simultan di awalnya itu tidak bisa dilakuin dengan objektif ini tapi di tesis saya saya buktikan bahwa saya bisa lakukan simultanus gradient ascent descent oke ya tapi saya harus ganti objektif zero sum game ini bahwa saya bilang ini gak eksis sebenarnya zero sum game-nya gak eksis dan saya defend tesis saya dan secara eksperimen ya benar masih bisa di training gun-nya walaupun saya gak pakai zero sum game dan saya pakai simultan SGDA atau stochastic gradient descent ascent oke tapi kita balik ke sejarah bahwa bagaimana dulunya Ian Goodfellow melakuin algoritmanya jadi dia sampel mini batch dari noise dari Z masukin ke G habis itu dari G menghasilkan sampel yang di-generate oleh generator saya sebut X oke sampel yang di-generate oleh data set asli saya sebut X setelah itu yang di-generate oleh generator saya sebut GZ nah yang dilakukan optimisasi yang dilakukan oleh Ian Goodfellow dia update dulu discriminator-nya dengan stochastic gradient ascent berkali-kali sebanyak K coba lihat yang 4K step N4 di-update dulu nih discriminator-nya dia maksimumkan dulu sebanyak K K ini hyperparameter kalau saya sebut K sama dengan 1 artinya jumlah update discriminator sama generator itu sama nah itu yang simultan gradient descent simultan SGDA dulunya nggak bisa itu dilakuin tapi ternyata bisa kalau saya ganti objektif fungsinnya pakai teori yang non-probabilistik cuma itu terlalu advance kita lihat dulu model yang sederhana ini yang diusulkan oleh Ian Goodfellow pada saat itu jadi dia pakai K lebih besar dari 1 misalnya 5 10 jadi sudah di update dulu berkali-kali si discriminator-nya baru di update si generator-nya oke nah secara secara teori optimization itu sebenarnya disebut sequential stochastic gradient descent ascent oke jadi dia implement sequential SGDA yang cara memaksimalkan dulu discriminator berkali-kali baru sebanyak K baru dia update dia minimalkan si generator bekerja ya tapi agak tidak stabil jadi dia menghasilkan gun yang tidak stabil bahwa hilang gradient-nya oke nah karena gak bisa dilatih oleh algoritma ini Ian Goodfellow bikin tuning dia bilang agak saturasi algoritma saya kalau saya pakai ini tapi ternyata kalau saya perform stochastic gradient ascent on generator dengan objektif yang berbeda yaitu ini nanti kalian coba bayangin disini saya coba copy kesini jadi sebenarnya sama aja kalau ini dia desain tapi satu log satu minus D tapi dia bilang ini sama dengan max log gak ada satu minusnya tapi disini harus jadi ascent nah jadi akal-akalan nih dia sebenarnya udah ya ini cuma perubahan sedikit dia buat oke dan itu dia sebut tidak saturasi dia bisa training dia bisa berhasil training dengan melakukan perubahan yang ini tadi ya bahwa ininya jadi ascent jadi stochastic gradient ascent dua kali dua kali memaksimalkan tapi yang kedua itu merepresentasikan ini tapi kalau dia latih pakai ini gak stabil dia pakai yang ini oke ini di non-saturating gun nya Ian Goodfellow agak tricky oke karena sebenarnya sudah tidak sesuai dengan paradigma dengan paradigma nya Profesor Nas bahwa zero sum game karena dia pakai max-max kalau menurut Profesor Nas itu harus min-max ya dan itu harus simultan dan ya tapi ya karena waktu itu tahun 2014 kita masih meraba-raba akhirnya kita terima juga modelnya si Ian Goodfellow itu yang dia analogikan di sini oke nanti coba buka di GunLab oke so misalnya saya punya distribusi data seperti ini yang gampang dulu lah ya terus saya punya generator dari noise dia akan generate data sintetik dan ininya di sampel ya tadi udah lihat algoritmanya kan ini di sampel dari fake dan real masuk ke diskriminator terus nanti dua neural network ini akan di training dia akan berlajar dengan mempetukarkan gradient di training dengan objektif min-max generator akan memaksimalkan diskriminator juga memaksimalkan ya train pasti butuh waktu lama untuk dia nyari ya tapi harusnya dia bisa cari nanti di akhir training yang warna hijau dan warna ungu itu membentuk garis dengan distribusi yang sama kalian juga bisa coba pakai ini pakai sampel data yang berbeda dan ini dia training pakai non-saturating gun yang diusulkan oleh Ian Goodfellow oke so dalam perjalanannya objektif tadi yang saya sebut ini itu banyak diubah-ubah itu yang membuat banyak sekali paper gun yang bikin kita bingung jadi ada yang nyusulin begini minimax gun yang pertama ini yang di atas terus setelah itu diperbaiki sendiri oleh Ian Goodfellow jadi non-saturating gun caranya cuman yang generatornya generatornya dimaksimalkan juga tapi diubah nih yang satu minus D jadi minus E oke terus ada Wasserstein gun ada least square gun dragan ini cuman sebagian semuanya mempelajari definisi dari objektif function untuk dua neural network yang kita compete dalam zero sum game ya semua klaim model saya lebih bagus dari model Anda itu yang bikin kita bingung dan itu terjadi sekitar tahun disini 2016 sampai 2018 akhir sekarang kita udah lebih conclude bahwa gun harusnya pake yang Wasserstein gun ini akan kita bahas di pertemuan kedua minggu depan oke so next karena bingungnya kita disini dalam penelitian disini karena ubah-ubah tanpa alasan yang jelas banyak juga yang bikin teknik-teknik dia bilang ini objektifnya sama aja cuman harusnya kita tuning dia bikin banyak sekali heuristik teknik supaya training gunnya itu lebih stabil karena mereka klaim bahwa mencari nas equilibrium dalam konteks yang non-convex zero sum game itu problem yang berat gradient design teknik gak didesain untuk mencari itu jadi banyak sekali paper-paper yang mengusulkan teknik-teknik heuristik ada yang kita adopsi sampai sekarang ada yang kita udah gak adopsi lagi nah paper yang paling terkenal itu Saliman dia bilang untuk men-stabilize training gun dia propose features matching mini-batch discrimination historical averaging one-side labeling smoothing dan lain-lain features-features ini sekarang udah disupport oleh PyTorch atau TensorFlow jadi kalian gak usah worry gimana bikinnya gitu ya cuman kalian harus tau aja apa itu features matching dan lain-lain karena sudah banyak sekali contoh code gun cuman once dia pakai mini-batch discrimination atau historical averaging kalian harus balik ke paper ini untuk ngelihat konsep semuanya ditujukan untuk stabilizing gun jadi misalnya kayak features matching ya itu dia waktu gunnya di training ya itu supaya dia tidak over training di discriminator dia pakai features matching ya dia intinya sebenarnya dia kayak train generator ya supaya match expectation value features-nya ke discriminator karena kadang-kadang antara discriminator outputnya generator ke discriminator itu tidak match ya ingat tadi disini inputnya discriminator itu kan dari outputnya generator sama ini nah kadang-kadang features-nya itu tidak match dengan features matching itu bisa di solve problem itu selain itu ada mini-batch discrimination discrimination di algoritmanya kita selalu ambil batch dari data set gitu ya terus kita masukkan nah dia pakai konsep mini-batch bahwa any discriminator model yang ngeliat sampel itu harusnya kecil-kecil gitu masuk jadi jangan diambil terlalu gede mini-batch next ada historical averaging jadi dia modify cross-function dia average jadi kalau ada code yang sudah pakai historical averaging itu biasanya lebih stabil ada juga yang disebut one-side label smoothing jadi ada kayak formula teknik gitu ini CGD et all yang propose dia pakai kayak label smoothing supaya hasil trainingnya lebih stabil nah ini kadang-kadang masih sering kita pakai termasuk dengan yang virtual batch normalization jadi kalau belajar GAN selain algoritm yang common untuk optimisasi juga ada teknik-teknik heuristik yang hingga saat ini kita sering pakai so next bagaimana membuat generator network dan discriminator network arsitekturnya meter gak sih kita kan udah pelajari convolutional GAN bahwa MLP itu tidak sebagus convolution karena convolution bisa mengekstrak features yang dari image sehingga dia bisa merepresentasikan features hierarchy yang lebih rich dengan layer convolution pulling dan activation dan lain-lain diulang-ulang terus dengan bentuk arsitektur yang kompleks so banyak sekali paper GAN mengusulkan convolution untuk GAN yang berhasil pertama itu dari Alex Redford sekarang dia di Open AI kalau gak salah dia yang mengusulkan DC GAN bahwa dia propose arsitektur kayak gini dari dari yang kecil dia pakai convolution convolution terus sampai ke GZ ingat sekarang kita udah di jamannya transformer jadi udah ada kayak visual transformer VIT yang kita bahas sebelumnya dan NLP juga udah ada BERT yang kita bahas sebelumnya GAN juga sangat terpengaruh sama arsitektur tersebut nah tapi kalau kalian udah mengenal BERT secara konsep dan VIT dan juga saat ini lagi belajar GAN kalian harusnya mampu mengikuti cerita AI ke depan bayangkan kalau kalian gak kenal GAN dan transformer terus kalian harus reproduksi state of the art yang terakhir itu pasti blank so dengan DC GAN ini yang ground truth sebelah kiri ini yang dihasilkan GAN di tengah DC GAN yang dia bilang lebih smooth hasilnya which is ya sekarang kita kalau pakai GAN untuk image pasti pakai DC GAN tapi arsitekturnya ini biasanya kita pakai yang sudah lebih advance misalnya dengan dense net trace net dan lain-lain jadi bukan cuma basic conclusion yang kayak dari Yann Lecun ini di GAN di DC GAN dilatih untuk bathroom data set gambar sebelah ini gak ada yang punya bathroom ini ini yang yang palsu mirip banget kayak bedroom ternyata keluaran GAN juga bisa saya jadiin aritmetik bahwa kalau saya punya smiling woman dikurang neutral moment ditambah neutral man bisa jadi smiling man karena saya punya probability distribution menghasilkan smiling woman neutral woman dan neutral man saya bisa perform faktor aritmetik terhadap estimated probability distribution nah sekarang gimana supaya saya bisa conditional bisa gak saya generate misalnya MNIS tapi cuma angka 1 aja bisa gak saya generate angka 2 aja atau angka 3 aja atau angka 9 aja nah itu yang kita sebut sebagai conditional GAN ini topik kita yang terakhir ternyata conditional GAN itu sederhana waktu saya training GAN waktu saya masukin X Z ke generator saya juga masukin labelnya supaya dia bisa pelajari bahwa untuk Z yang ini kadang-kadang Z ini saya sebut latent space jadi kalau untuk latent variable Z dengan label Y dia akan menghasilkan generator network yang seperti ini parameternya begitu pun keatasnya jadi as simple as memasukkan sebagai input labelnya ke dalam generator dan diskriminator kita bisa perform conditional GAN sampai sekarang kita lakukan hal seperti itu sehingga kalau misalnya saya generate emotion saya bisa generate orang yang ketawa lagi marah lagi senang dan lain-lain selama saya punya data setnya dan saya bisa kasih labelnya masuk ke dalam GAN itu bisa dilakuin ini banyak dipakai sekarang conditional GAN fast app itu termasuk conditional GAN karena dia punya label usia range-nya dan kalau saya kasih masuk foto saya dia bisa generate dalam range usia berapa hasil generation-nya harus dia lakukan itu artinya dia perform conditional GAN oke so itu cerita GAN semoga nyambung ke kalian nanti coba playground-nya untuk men-summarize minggu depan kita akan belajar bagaimana stabilizing GAN dengan pakai Wasserstein GAN intinya pada saat saya bilang ada P dan Q biasanya saya ngambil divergensinya itu dari P bagi Q sebelah kanan saya pakai teori probability untuk define P bagi Q sebagai divergens tapi ternyata itu nggak stabil yang lebih stabil P kurang Q kita akan pelajarin itu untuk mempelajari Wasserstein GAN sebagai coba-coba kalian udah ada contoh code disini dulu pernah kita deliver di UI ada public dataset kalian bisa running sample code yang dari GitHub ini sama saran saya baca papernya Goodfellow which is itu udah disummarize oleh materi ini Ian Goodfellow paper yang paling pertama tahun 2014 mengusulkan GAN minggu depan kita pelajari Wasserstein GAN bagaimana model yang lebih tepat untuk stabilizing GAN oke sampai disini saya close ininya silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa discuss materinya juga udah ada di Google Drive jadi kalian bisa take dan bisa reuse ininya mungkin harus kalian harus berlatih di GAN Lab supaya konsepnya benar-benar ngerti GAN Lab ini kalian bisa gambar sendiri probability distribution misalnya ini setiap titik warna hijau ini ada data set bisa gak GAN men-generate data yang mirip dengan data set itu caranya adalah dia buat satu noise masuk ke sini noise-nya akan generator-nya akan menghasilkan fake sample discriminator akan membedakan apakah ini real atau fake di training dengan zero sum game dengan objektif zero sum game which is itu masih perdebatan di awal karena banyak sekali bentuk objektif yang diusulkan ada yang bilang generator-nya saya minimis discriminator-nya saya maksimis itu nanti terlihat di sebelah kanan kalau dia minimis generator artinya kurva yang generator itu harusnya berkurang loss-nya sementara yang discriminator naik loss-nya tapi ternyata Ian Goodfellow bilang tidak stabil training-nya jadi saya pakai maximizing generator dan maximizing discriminator akhirnya disini naik juga dua-duanya tapi itu tricky kita akan lihat gun-gun yang lain terutama minggu depan tentang Wasserstein gun dimana dia masih bisa keep bahwa itu min-max satu minimizing satu maximizing karena kalau max-max itu udah bukan zero sum game seperti yang dibilang oleh Profesor Nas silahkan kalau ada yang mau bertanya sambil ini kita tunggu dia bisa nggak bikin huruf S Bapak izin bertanya berarti kalau misalkan nggak pakai implementasi zero sum game ada masalah banget gitu Bapak kenapa Ian Goodfellow nggak bisa pakai max-max jadi dulunya itu kita pikir jadi kalau di teori optimisasi kalau kalian belajar lebih dalam di teori optimisasi masalah ini biasanya disebut saddle point optimisasi oke bahwa kalau kalian lihat saddle point lihat gambarnya karena lihat pelana kuda kan ini ya bahwa ini lihat ini ada satu yang minimizing ada satu yang maximizing oke dan titik tengahnya itu I can reach by minimizing dan maximizing oke jadi gun problem is finding saddle point sebenarnya nah kalau max-max gimana gimana saya lipatnya gitu ya nah tapi ternyata bisa di training sama Ian Goodfellow tapi itu tricky karena sebenarnya dia ubah objektifnya kan bayang ya dalam teori optimisasi kalau saya punya saddle point problem kalau kurvanya itu konveks koncaf oke maka optimisasi nya itu harus stochastic gradient descent ascent oke dan ini bisa simultan maksudnya simultan itu sekali saya update generator saya minimumkan kan SGDA jadi generator-nya saya minimumkan diskriminator-nya saya maksimumkan misalnya gitu ya jadi 1 banding 1 kalau simultan oke nah tapi Ian Goodfellow bikin itu kan di update dulu sebanyak K gitu ya kenapa karena dia bukan convex koncaf gun tapi non-convex non-concaf non-convex plus non-concaf ya apa yang terjadi di gambar saddle pointnya kalau non-convex non-concaf mungkin kayak begini maksimumnya banyak gitu saddle pointnya banyak oke ini kan lebih kompleks ya bahwa gak mungkin saya cuman teknik gitu ya sehingga kalau untuk case yang non-convex non-concaf itu biasanya pakai sequential SGDA ini secara teori optimisasi kita tahunya begini nah tapi yang dilakukan Goodfellow dia pakai sequential SGDA karena dia update dulu sebanyak K jadi dia pakai yang ini untuk yang non-convex non-concaf gitu ya nah tapi masalahnya dia udah gak pakai SGDA tapi dia pakai stochastic gradient ascend ascend oke dia maksimalkan dua-dua nah itu bertentangan dengan teori convex optimization jadi banyak perdebatan waktu awal-awalnya itu ya tapi dia bilang ya buat training bisa kalau kalian bisa nunjukin cara yang SGDA ya show to me ya ternyata abis itu ya Wasserstein Gunn nunjukin objektifnya yang salah bukan optimization ya oke seru itu ceritanya baik Pak dapat dimengerti terima kasih sama halnya dengan neural network lainnya it's not about code ya kalian kalau saya tadi mention DC Gunn tinggal cari DC Gunn PyTorch Lightning gitu ya udah pasti banyak contohnya tapi kalau kalian gak ngerti apa itu Gunn dan code ini itu meaningless gitu ya jadi sekarang saya ngerti konsepnya code-nya banyak nanti kalau kalian udah ngerti konsepnya pada saat lihat code ini udah tahu oh ini dia bikin ini dia bikin ini dia bikin ini jadi jangan dibalik belajarnya ada code-nya dulu tapi konsepnya belum ngerti itu artinya loss contoh code-nya udah banyak termasuk yang saya kasih di GitHub silahkan kalau ada lagi oke kalau gak ada pertanyaan mungkin kita close sampai sini ya minggu depan kita pelajari Wasserstein gun itu more stable gun Bapak mau kasih ada pertanyaan dari Sinta boleh Bapak boleh jadi kan kalau Gunn ini kan berarti dia kayak bikin ide kalau manusia kayak kreativitas manusia kayak dia bikin gambar tadi bisa bikin musik juga dan bisa bikin cerpan juga Bapak mungkin bisa bikin kamu bisa pakai Gunsync ini untuk open source bikin music udah banyak open source-nya yang kayak Dale tadi untuk image kan saya pikir belum ada yang bikin tapi saya pikir musik konser itu AI generasi udah ada di Pepper Sweet belum ada yang coba-coba ini ini menarik sekali karena kamu bisa bikin kayak musik Indonesia training dengan dataset dari negara lain dan kamu bisa generasi musik something interesting to use case yang interesting untuk startup yang ya itu ya tadi pun dicontot kalau gak salah lihat Sinta baca ada dia bikin text conversation berarti mungkin juga Bapak kalau misalkan AI sangat mungkin suara AI jadi kayak mendekati manusia mungkin sekali Bapak mungkin sangat mungkin ini banyak kalau gak salah kita juga pernah denger ketakutan AI itu kayak kalau misalkan kita udah gak bisa lagi membedakan antara suara manusia dengan suara AI ketika kita ngangkat telepon apakah itu membahayakan Bapak? ya pasti membahayakan kalau dipakai untuk hal-hal berbahaya ya makanya ada proyek ada proyek dulu namanya Deep Fake itu dia bisa bikin video seakan-akan Obama lagi ngomong apa gitu tapi pakai gun dilarang di Amerika sekarang Deep Fake ini use case yang dilarang karena bisa jadi dia ganti video-video yang gak senonoh gitu ya pakai mukanya someone dan selesai ya itu dilarang ada regulasi itu fake itu dilarang jadi gak boleh tapi kalau musik menurut saya sih something interesting di situ ya karena industri musik kita dan mungkin musik komposer in the future atau image komposer kayak tadi saya ceritain yang dale ya bahwa ada majalah itu halaman depannya ada kayak perempuan pakai astronot jalan di itu itu di generate by gun bayangkan kalau kamu harus nyari illustrator mahal kan kalau untuk menjalah so image music text something interesting di gun kamu harus cek ini open source dari open AI dan di domain spesifik pun begitu misalnya saya punya virus lihat mutasinya dan saya pengen nebak mutasi berikutnya gimana all gun saya bisa bikin text to speech bahwa yang nanti ngomong speechnya keluarnya suaranya Najwa Sihab yang better than others so all gun kenapa kita akan spend more time di gun sebagai closing nah terakhir mungkin kalau kalian mau lanjut ya once kalian lihat use case lah akan lebih terlihat ya nah tapi mungkin kita akan lakuin course yang reinforcement learning supaya bisa belajar lebih kayak yang tadi Sinta bilang bahwa kayak manusia reinforcement learningnya harus paham dulu baru bisa bikin robot yang benar-benar bisa terus belajar oke so please explore gun ya cari apa yang sudah browsing browsing code never be a problem jangan pikir bahwa nanti codenya dale ini susah banget orang open source kok dan sudah banyak code itu gitu ya tapi harus ngerti model oke bapak kalau misalkan kita bikin DL dengan data set semuanya buatan generatif adversarial network itu masalah gak ya pak kadang-kadang gun kan juga butuh data yang banyak ya tapi kalau ternyata kita punya missing data kadang-kadang kita pakai gun dulu nanti suruh gun yang nebak data yang missing itu yang mana itu banyak case semi-supervised kayak gitu pakai gun misalnya kamu bikin image classification datamu kurang gitu ya terus sudah nambah-nambahin data sudah mentok akurasi gak naik-naik tapi ternyata gunnya bisa generate data-data yang mirip dan kita tambahin datanya dari gun terus Sinta ada pertanyaan kalau misalkan generatif sama diskriminatif iya tadi kan ada apa zero zero game zero fun some game ya itu kapan berhentinya bapak yang ini maximizing terus ini minimizing terus nah itu yang hebatnya Profesor Nas ya kalau kamu nonton film sampai bagus banget tuh filmnya Beautiful Mind Profesor Nas bilang gini kalau ada competitive game dua pemain yang satu maximizing objektif yang satu minimizing objektif dia bisa mencapai kondisi Nas equilibrium itu teorinya dan sampai sekarang kita gak bisa buktikan bahwa itu salah jadi teori zero sum game dari Profesor Nas itu yang menginspire si siapa Ian Goodfellow untuk bikin model tapi modelnya dia gak sempurna gitu ya dia tidak implement min-max di non-saturating gennya itu dia implement max-max oke itu tricky gitu ya karena dia bilang harusnya sama itu sama dengan min-max tapi dia ubah dikit objektifnya tapi objektifnya jadi gak sama jadi teorinya zero sum game Profesor Nas itu dipakai banyak di ekonomi untuk nebak pergerakan gitu ya dari game teori kamu bisa baca-baca juga banyak dipakai oleh ekonomic teori untuk prediksi macam-macam di ekonomi nah ini dia bilang bahwa kalau dilanjutin gamenya harusnya ada ekulibriumnya nah pertanyaannya bener gak bahwa kalau saya lanjutin itu pasti ada ekulibriumnya ternyata bener selama computation power kita ada ada yang trainingnya dua minggu ada yang sebulan ada yang setahun pasti ketemu interesting ini Profesor baik gue Pak oke oke kalau udah gak ada kita have fun sama ini ya ini summarize apa yang saya ceritain sebenarnya cuman kalian bisa baca-baca lagi di bawahnya sini terus lihat use case-use case-nya supaya kalian terinspirasi baik yang domain spesifik maupun yang generic kayak music text image by the way udah ada artis yang jual dia punya hasil generation gun jadi NFT mungkin nanti kita bisa jual music pakai NFT di NFT gitu ya dengan gun kita bisa combine banyak cultural information jadi image text atau jadi music take a look ini trainingnya pasti butuh waktu lama tapi kita percaya sama Profesor John Nash kalau suatu saat dia akan ketemu selama computation powernya cukup oke thank you sampai ketemu minggu depan soal Wasserstein Gunn yang lebih stabil dari model awal terima kasih Pak Risma terima kasih semuanya thank you semuanya terima kasih